Karena harapan itu harus terdikulihara, dan effortnya terdikulihara. Tapi seorang anak kecil namanya Nganisa Po, umur 9 tahun. Satu hari dia lagi nonton TV, kemudian di acara TV National Geographic itu, dia melihat betapa polusi bisa mengancam dunia. Dia merasanya harus berbuat sesuatu, anak kecil 9 tahun. And this is true story. Lalu dia tiba-tiba bertindak, dia menurut surah. Karena dia merasa orang paling gede di Amerika itu adalah Presiden. So dia menurut surah kepada Presiden. Surah kan, anak kecil, umur 9 tahun. Dear Mr. President, please do something about all your shit. Because if you don't, and then everybody will die. And I want to live 100 years old. Love, Melissa. Hear it? Can't answer. But Melissa gak pernah berusaha. Dia kirik terus. Itu tahun 2001-an. Jadi mungkin Presidennya Bush gak pernah tahu. Jadi Melissa gak pernah berusaha. Dia kirik terus. Presidennya juga gak pernah berusaha. Gak pernah berusaha. Lalu dia mikir bahwa, oke ya harus tuduh something. Dia mulai membentuk. You know diajak teman-temannya. Eh kita bikin ini yuk gerakan, recycle yuk. So recycle sama-sama anak-anak kecil gitu. Kalau buang sampah dibesain. Kalau ada yang masih bisa dibentuk gitu. Itulah. Hal yang simple sekali. Tetapi rupanya banyak menganggap bahwa ini adalah cool. Jadi teman-teman yang lain juga bikin. So dalam waktu sekitar 6 bulan. Dia punya komunitas jumlahnya 500 orang. Cukup banyak. Karena teman-teman komplek teman-teman sekolahnya. Nah selanjutnya dia naik mobil bersama beberapa hari. Lagi naik mobil. Dia ada pangan iklan. Dia ada pangan iklan. Terus dia bilang. Pak. Betty, I know why the president never reply my letter. Saya tau kenapa sulat saya gak akan dibalas nih sama presiden. Oh iya kenapa? Nah kan. You know what? Kan sama presiden dua ya. So probably he cannot read my writings. So bukan. Gini pak. Kalau sulat saya bisa sepedit billboardnya nih. Ngomong-ngomong. Mungkin presiden lagi bisa baca. Lalu bapaknya adalah orang yang. You know. Wants to try something. Dia juga mikir. Ini kan bukti ya juga ya. Daripada putih aja. Kalau lagi ada iklannya kan putih gitu. Mendingnya ditempatin fotokopi yang sulatan. Gue yang gini deh. So dia telfon salah satu temennya. Yang di dunia advertising gitu. Eh bro. Gini kan. Bro. Oh nih. Ada ide nih. Dan orang tua anak pokokos setiap tahun. Eh that's a good idea gitu. Untuk memfotokopi segede gitu. Gak paham. Gak susah. Sini tuh bikin ini. Dijataklah segede papan. Iklan. Dan kemudian. Lumpanya dia agak asik tuh. Dia agak keren. Daripada papan iklan gitu. Putih gitu aja. Sehingga banyak perusahaan iklan yang ikut. Bikin seperti ini. So mereka akan mulai juga. Sama-sama bikin. Dan waktu kurang dari 3 bulan. Ada 5.000 papan iklan di seluruh Amerika sedikit. Bertempelkan surat yang gak bisa. And. The president replied the lady. So. Suratnya diantar oleh staff benung putih. Dulu ada Youtubenya. Dulu saya kata orang-orang sekarang nih lah. Well you know. Gari-gari tetap. So. Ehm. Diantar tuh. Our staff benung putih. Diantar. Waktu dia datar. Tarisanya ada di rumah. Ya udah pasti lah. Mereka udah ngumpul kan. Dulu dia kretok. Mereka udah datang. Hei Lisa. Nama saya ini. Saya dari. White House. Ini ada semua ke depresinya. Saya sarankan. Oh. Thank you sir. Dia taruh di atas media. Terus dia main lagi. Dan waktu staff benung. Itu marah banget. Hei. Kenapa ini buka? Oh. Thank you sir. I don't need it anymore. Karena jumlah anggota. Jumlah anggota. Jumlah anggota. Apa. Organisasi. Ehm. Recyclingnya tadi tuh udah nyampe 500 ribu orang tuh. Terus. Rupanya geng sih kali ini. Setelah dulu. Begitu. Semana kan. Eh. Marisa. Kecil. Kamu tau gak? Mau anggota 50 juta orang juga. Gak tak kalah riset masalah fungsi. Tau gak? Lalu. Marisa pergi. Dan. Quote terkenal itu pun keluar. Dari anak aku berusaha 9 atau 10. Karena kade waktu itu. Dan. Sir. I know what I'm doing is just a small step. But it needs a lot of small steps. To make a big step. I did. Have you? I know what I'm doing. I know what I'm doing. I know what I'm doing. So you need to start something. Small step. Barangkali. And it will make a difference. So don't give up. Untuk hal yang bagus yang ada ingin lakukan. Anda sudah lakukan. Akan anda lakukan. But I'm not going to talk about Elisa today. I'm going to talk about the future of the world. Sesuatu yang akan mengaruhi cara kita kerja di masa depan. Mungkin bukan belum di anda berangkali generasi sesudah anda. Tentu isi kita. Karena dalam.